Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat yang sama-sama sekarang Allah takdirkan Anda sekalian menonton konten ini Mungkin yang sangat kita sama-sama takutkan Adalah kita dimana nanti wapat dalam posisi Nantinya dihisap sama Allah dan dipunis masuk neraka Siapa yang gak takut? Kita sebagai muslim pasti yang itu kita takutkan Pada saat ini kita akan sama-sama gaji Ternyata ada hal yang sangat penting kita ketahui Untuk bisa kita selamat daripada siksa api neraka Bagaimana caranya? Mari kita simak Para sahabat sekalian tentu kita sama-sama sadar Dan kita pun sudah mengetahui Artinya siapapun manusia yang lahir ke alam dunia Termasuk saya, termasuk Anda Dilahirkan dalam posisi bersih Suci tanpa dosa sama sekali Sedangkan perlu diingat yang menjadikan seseorang masuk neraka itu adalah Ya dosa dan kesalahan selama setelah adanya pasuk hidup pada dunia ini Nah adanya dosa adalah dari mulai kita menginjak masa-masa usia akil balik Nah pertanyaan yang sangat penting Bagaimana solusi dan cara supaya kita dihukumi kembali kepada masa di awal kita lahir ke alam dunia ini Itu bersih daripada dosa kita terhukumi orang pitro Sehingga dalam hisabat nanti Dosa yang telah kita laksanakan itu Yang kita terpeleset dalam kesalahan Maka dihitung, dihapus oleh Allah Dan ponis selanjutnya Insya Allah akan kita dapatkan Bukan masuk ke neraka Tapi masuk kepada surganya Allah SWT Nah solusinya apa? Tidak lain dan tidak bukan Untuk membersihkan dosa tersebut Yang sudah kita laksanakan Yang sudah kita terpeleset ke sana Adalah tobat Nah ini unik Jadi kata tobat adalah kata kunci Untuk menyelamatkan kita Di kehidupan yang sebenarnya Yang kehidupan yang tidak ada ujungnya Yaitu daerah Itu adalah tobat Nah selanjutnya adalah Kita harus akui Yang dinamakan dunia ini Adalah dunia yang sementara Yang mana ini laksana Adalah sebuah ladang Sebuah tempat kita menanam Adunya mazuratul akhirat Dunia itu tempat menanam Pahala Menanam kebaikan Yang nanti kita akan petik di akhirat Nah Bagaimana cara tobat tersebut Karena tobat itu Bukan cuma kata-kata Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Di Al-Quranul Karim Beliau tera Bersabda Bahwa Kata Allah Ada dua kunci dalam ayat ini Satu kata-kata tubuh Dua kata-kata nasuhan Kata-kata tubuh disini adalah Kalau orang Nahu sawab bilang Ini adalah kata Dalam ilmu sulfiqi Setiap Setiap kata-kata amr Arti perintah Ketika tidak ada yang membelokan Tidak ada surib Tidak ada yang membelokan Kemana yang lain Maka dipastikan Setiap kalimah amr itu Tuduhnya Menandakan arti wajib Dalam ayat ini Allah mewajibkan kita bertobat Dan Kata kunci kedua adalah Nasuhah Allah kaitkan Tobat yang diwajibkan itu Tobatan Nasuh Tobat yang murni Tobat yang benar Nah Perlu kita kaji Apakah sebenarnya Yang dihukumi Tobatan Nasuh Saya tidak akan menafsirkan diri sendiri Karena kelemahan Keilmuan saya Tapi saya akan Kutip perkataan Dari ulama besar Siapa ulama besar sebut? Seh Hasan Basri Seh Hasan Basri itu Pangkatnya Akbarut Tabi'in Gegeden Atau orang-orang mulia Dari kalangan Tabi'in Bukan sahabat Tapi pernah Teralami sahabat Itu namanya Tabi'in Nah Seh Hasan Basri Terkait menafsiri Ayat yang tadi Ayat Beliau mengatakan Tobatan Nasuh Tobat yang murni Tobat yang benar Minimal Harus mengikuti Empat syarat Nah ini Ini menarik nih Kita kaji Jadi Minimal kita akan Terhukumi Tobatan Nasuh Sehingga kita Akan mendapatkan Kebersihan diri Dari segala dosa Yang terakhir terpeleset Adalah ada Empat syarat Yang kita harus saksanakan Satu adalah Istighbar 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 Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khutaya Satu dengan kalimah Lalu dengan kalimah lain Yang penting Kata-kata kita Meminta Maaf kepada Allah S.W.T Pertanyaannya adalah Bolehkah kita Istighbar Meminta maaf Dengan bukan Bahasa Arab Boleh Cuma Diutamakan Kalau kita Hapal Lapatnya Apalagi Kalau Apal Artinya Sebaiknya Dengan Bahasa Arab Kenapa alasannya Karena itulah yang warin Artinya itulah Yang ada Dasar Dalil Daripada Ulama-ulama Kita Sangat baik Mengerti Tradisi Kebiasaan Para ulama-ulama Itu dasarnya Kenapa kita Bagus dengan Bahasa Arab Walaupun Kita meyakini Allah itu bukan Orang Arab Siapapun Pasti meyakinilah Jangan Jangan Bahasa Allah Dari orang-orang Itu Enggak Enggak Boleh Karena itu Bukan Bahasa Buat Allah Kembali lagi Jadi satu Istighbar Para ulama Mengatakan Sebaiknya Istighbar Kita itu Dilaksanakan Minima Minima Ini Ketika Kita Habis Melaksanakan Sholat Lima Waktu Kedua Adalah Syarat Tobat Sehingga Akan Masuki Hukum Tobatan Nasuh Yang Akan Membersihkan Jiwa Kita Itu Adalah Al-Iqla Apa Yaitu Mencabut Kebiasaan Kelakuan Dosa Yang telah Kita Laksanakan Artinya Berhenti Tidak Satobat Seseorang Tidak Satobat Yang termasuk Tobatan Nasuh Andai Ternyata Masih Melaksanakan Kesalahan Tersebut Cabut Sudah Berhentikan Tentang Kesalahan Tersebut Itu baru Tobatan Nasuh Satu Kembali Lagi Adalah Sibar Kedua Al-Iqla Ketiga Anadam Sedih Nelongso Jangan Bilangnya Tobat Ternyata Gembira Dengan Dosa Bangga Dengan Dosa Waduh Ini Emang Gak Betul Gak Betul Tidak Boleh Begitu Ketika Benar Ingin Tobat Maka Syarat Berikutnya Adalah Harus Merasa Nelongso Harus Merasa Sedih Sedih Kenapa Sedih Terhadap Sadar Kesalahan Sedih Tentang Daripada Epek Negatif Yang diakibatkan Dosa Kenapa Dosa itu Akan membuahkan Murka Allah Murka Allah Itu akan Membuahkan Siksa Siksa Allah Itu akan Membuahkan Sakit Yang sangat Luar biasa Yang tidak Akan Bandingnya Paham Nah Dari sini Kita Sudah Paham Bahwa Ada Sarat Tobat Nasuh Itu Adalah Harus Ikhla Mencabut Kebiasaan Memberhentikan Kebiasaan Dosa Yang sudah Dilaksanakan Pada Hari-hari Kemarin Kemarin Selanjutnya Adalah Sarat Tobat Berikutnya Sehingga Kita Termasuk Tobatan Nasuh Ini yang kita Harapan Sehingga Kita Terhukumi Orang-orang Bersih Karena Dosa yang Sudah Dilakoni Terampuni Dihapus Sahil Allah S.W.T Sarat Berikutnya Adalah Wal-azmu Allah Ya'udah Apa Azmu Allah Ya'udah Bermaksud Dalam diri Tidak Akan Kembali Jadi Bukan Cuma Mencabut Bukan Cuma Berhentikan Sekaligus Harus Bermaksud Kedepan Tidak Akan Melakoni Jadi Kalau Ternyata Waktu Itu Berhenti Tapi Ternyata Tidak Ada Maksud Untuk Selamanya Berhenti Nah Itu Tidak Tidak Betul Itu Tidak Termasuk Tawbatan Nasuh Kembali Lagi Tawbat Yang Benar Tawbat Yang Nasuh Yang Akan Ada Jaminan Sebagai Perintah Allah Yang Tawbatan Nasuh Tawbatan Nasuh Akan Menyelamatkan Kita Satu Harus Membaca Istiqbar Kedua Ada Harus Mencabut Selanjutnya Adalah Harus Merasan Longso Dan Selanjutnya Adalah Harus Ngazam Harus Bermaksud Kedepan Tidak Akan Kembali Terhadap Terplesetnya Kesalahan Dan Dosa Terima Kasih Para Sahabat Sekalian Syukur Jika Para Sahabat Bisa Merekomendasi Tentang Konten Ini Mudah-mudahan Jadi Amal Ibadah Buat Anda Sekalian Para Sahabat Sekalian Karena Buat Kita Sendiri Hikmah Terpenting Daripada Hidup Ini Bisa Memberi Kebaikan Terutama Memberi Kebaikan Kabar-kabar Keilmuan Dan Syukur Jika Loncengnya Bisa Ditekan Sehingga Kita Akan Tetap Bersama Ada Notifikasi Ada Pemberitahuan Tentang Ada Konten-konten Baru Daripada Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh